Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Gurnadur Saya dari pusat arsip Bank Mandiri Jakarta Alhamdulillah saya sudah bergabung di pusat arsip Bank Mandiri Tepatnya di tahun 2019 bulan Februari Saya juga alumni Universitas Dibenegoro tahun 2014 Pandangan saya terhadap museum Museum ini adalah rumah Bagi koleksi banyak objek menarik Baik bersejarah atau unik Terutama museum Bank Mandiri ini sebagai tempat Dimana terdapat benda-benda yang pernah digunakan Untuk keperluan kantor bank sejak zaman dahulu Seperti berangkas, tempel, kalkulator Lalu ada sepeda ontel Lalu bukti buku tabungan Yang jadul di Bank Mandiri Terus surat atau saham serta mata uang kuno Jadi menurut saya museum sebagai cermin yang mampu mengantarkan masyarakat dari masa ke masa Juga sepatutnya mampu menjadi tempat yang lebih memberikan kesadaran terhadap masyarakat Tentang arti pentingnya sebuah pelajaran sejarah maupun budaya Menurut pandangan saya terhadap arsip Mengingat pentingnya arsip sebagai memori kolektif bangsa Maka pembeliran dan pengelolaan Arsip secara baik penting untuk dilakukan Guna menjaga informasi yang sangat berharga Dan Alhamdulillah pusat arsip Bank Mandiri Jakarta Sudah pernah menyerahkan arsip sejarahnya ke Andri Tentang NHM Tepatnya pada tahun 2018 Kita sudah bisa menyerahkan arsip sejarahnya Itu menurut pandangan saya terhadap arsip ya Sekian terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Salam mutu Salam arsip Halo teman-teman semua Kenali nama aku Desi Gidriani Dari Prodi Pengelolaan Arsip dan Tekaman Informasi Universitas Gajah Mada Disini aku ingin menyampaikan sedikit pengetahuanku Mengenai lembaga perrustakaan, arsip, dan museum Menurut aku sendiri Lembaga perrustakaan, arsip, dan museum itu Sebenarnya salah sama menyimpan informasi tentang masa lalu Namun bedanya Museum itu lebih cenderung menyimpan informasi tidak tertulis Seperti contohnya artefak Sedangkan arsip dan perpustakaan Cenderung menyimpan informasi yang tertulis dan terekam Pengertian museum itu sendiri menurut saya adalah Suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan benda-benda peninggalan zaman dahulu Dan peninggalannya itu bisa bersifat variasi Bentuknya bisa bervariasi Bisa seperti artefak atau mungkin baju, baju perang, para pendahulu, atau yang lainnya Namun benda-benda bersejarah ini bisa berbentuk asli ataupun replika Karena seperti yang kita tahu Suatu peninggalan itu kan mempunyai informasi yang sangat penting ya Yang sangat vital Jadi apabila arsip tersebut, benda tersebut hilang Atau rusakan tidak bisa tergantikan Maka dari itu Karena semua benda yang ada di museum ini kan bisa dilihat oleh siapapun Oleh semua kalangan Jadi untuk menghindari kerusakan ataupun kehilangan tersebut Ini dibuatlah replika Menurut saya seperti itu Kemudian hubungan antara perustakaan dan dokumentasi Arsip Serta museum itu sendiri adalah Sama-sama menghasilkan informasi dan umum pentahuan Yang sangat berguna bagi semua kalangan Hanya saja arsip itu hanya ada di satu tempat Karena arsip lebih bersifat rahasia Jadi tidak sembarang orang bisa mengakses arsip Hanya orang-orang tertentu Kecuali arsip yang bersifat publik Yang memang boleh dipublikasikan Dan bisa diakses oleh siapapun Berbeda dengan dokumentasi dan museum Yang cenderung sifatnya itu terbuka dan bisa diakses oleh siapapun Namun Museum, arsip, dan perustakaan itu termasuk adalah ilmu dokumentasi Karena memang apa yang ada di museum Arsip, dan perustakaan itu sendiri Memang hasil dokumentasi dari suatu kegiatan Rekaman yang didapat dari suatu kegiatan Mungkin itu pengetahuan ku kurang lebihnya Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sandi Panu Trianto dari Universitas Diponegono Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara arsip dan museum Nah, arsip dan museum adalah lembaga yang mempunyai tugas yang sama Yaitu menghimpun informasi yang dilayankan kepada masyarakat dan penggunanya Dan mempunyai tujuan yang sama Yaitu menyediakan informasi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian Arsip sendiri adalah sebagai tempat menyimpan arsip Yang berupa gambar, tulisan, maupun elektronik Yang dikeluarkan untuk informasi suatu instansi tersebut Dan museum sendiri adalah sama-sama menyimpan suatu benda atau barang berharga Dan penting Yang digunakan sebagai tempat informasi dan ilmu pengetahuan Yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat umum Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax